Intro Menghadapi Natal dan Tahun Baru 2021, persediaan bahan pokok khususnya beras dan gula dipastikan relatif aman untuk memenuhi kebutuhan warga Kalimantan Selatan. Ketersediaan beras mencapai 9.000 ton disampaikan Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Selatan, Arif Mandu. Saat dikunjungi sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI di gudang Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Rabu Siang. Menurut Arif Mandu, selain stok beras aman, pihak Perum Bulog Divisi Regional Kalso juga telah mendatangkan sebanyak 1.000 ton gula pasir dari Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan warga Kalso menjelang hari-hari besar keagamaan. Nah kita di Bulog Kalso sendiri, sampai saat ini kita penyerapannya sudah kurang lebih 10.000 ton. Ini masih jalan terus, jadi ya saya kira apa. Nah stok kita juga dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan, terutama Natal Tombaro, yang sebentar lagi. Ini juga cukup, stok kita ada 9.000 ton. Jadi untuk 4 bulan ke depan juga. Nah bahkan kami selain beras juga ada komoditi lain. Ada gula juga. Nah gula kita ada 1.000 ton dalam proses bongkar sekarang, termasuk dari Jawa Tengah. Jadi ya saya kira juga gula dalam menjelang hari Natal Tombaro, saya kira juga cukup. Karena selain stoknya gula, tentu juga para distributor lain juga punya stok yang cukup banyak. Sementara itu, anggota DPR Endang Setiawati menilai, Kalimantan Selatan memiliki potensi unggulan yang tidak dapat ditemukan di daerah lain di Indonesia. Ia meminta agar Gubernur Kalsel dapat menggali seluruh potensi tersebut dan melindungi semua kekayaan ahyati yang dimiliki bumi lambung mangkurat lebih kemakmuran masyarakat khususnya di kawasan perdesaan. Karena Kalimantan Selatan itu ternyata punya potensi lokal unggulan yang tidak ada di daerah lain. Ini perlu dikembangkan. Kenapa? Karena tadi kearifan lokal kita ini kan beragam. Apalagi kita memperbuang keanekaragaman khayatinnya di seluruh dunia. Nah, jadi perlu Gubernur Kalimantan Selatan menggali dan memproteksi semua hasil yang dikelola di Kalimantan Selatan. Juga harus dilindungi. Kenapa? Karena supaya tidak ada capital outlaw dari desa kekota. Nah, jadi desa kita harus dibuat makmur dulu dengan menggali potensi-potensi lokal kita yang sudah disosialisasikan oleh semua direktuan jendal yang sebagai mitra kerja dari komisi luar. Selain beras dan gula, mulok juga telah mencadangkan komoditi lain. Yakni 25.000 liter minyak goreng dan 16.000 ton tepung terigu untuk memenuhi kebutuhan hari besar Natal dan Tahun Baru. Banjarbaru TV, Ainuddin Azukairi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.